Pajak Pajak Kegiatan operasi terpadu yang dipimpin langsung Kepala Bapenda Kabupaten Cerbon Rahmat Sutrisno tersebut dibagi menjadi tiga tim yakni wilayah barat, tengah, dan timur dengan melibatkan sejumlah instansi terkait diantaranya Satuan Polisi Pembang Peraja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rahmat menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan operasi terpadu pajak daerah yakni untuk mengisir wajib pajak yang terlambat membayar atau menunggak, memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang membandel, dan menjaring calon wajib pajak untuk segera ditetapkan menjadi wajib pajak. Dalam operasi TOTPD tersebut, tim melakukan penyisiran pajak daerah seperti pajak reklama, parkir, restoran, hiburan, dan lainnya, agar secepatnya menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah. Rahmat menegaskan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak dilakukan pihaknya dengan terus menggali potensi-potensi pajak yang ada di Kabupaten Cirebon, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Ini salah satu aktivitas rutin dari Bapenda Kabupaten Cirebon, terutama di bidang PV, pengendalian evaluasi, dan pendapatan pajak penagihan. Rutin tiap tahun dalam rangka mengedukasi semua wajib pajak yang memang diduga atau terdapat data tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Artinya ini hanya terapi untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak. Dan kami juga sama sebetulnya wajib pajak. Kami bayar pajak bumi bangunan, kalau kami punya resto, kami juga bayar pajak resto. Kalau kita pasang reklama, kita juga bayar pajak reklama, dan seterusnya. Ini dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kegiatan operasi ini juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai program utama dalam pencegahan korupsi di bidang pendapatan oleh supervisi. Sebagai program utama dalam pencegahan korupsi di bidang pendapatan oleh supervisi Tim Kops Suga KPK RI wilayah Jawa Barat, dengan tidak semata melakukan tindakan represif, melainkan lebih persuasi sebagai pembelajaran bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah serta dalam upaya mengurangi tumbakan atau biutang pajak. Langkah yang diambil ketika ditemukan wajib pajak yang membandel, TPD akan memberikan edukasi dan informasi tentang pajak daerah serta pemahaman kewajiban pajak. Apabila masih membandel, tim akan menyekel dengan menempelkan stiker sekel dan melaporkan kepada kasat POPP untuk dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Sementara jika wajib pajak masih belum menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran pajak, maka Pak Benda akan melakukan surat kuasa khusus melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Namun setelah diberikan pemahaman oleh petegas pada operasi ini, banyak dari wajib pajak yang kemudian langsung membayarkan pajaknya. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan komunikasi yang humanis sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak. Terima kasih telah menonton!